Salah satu cara yang disarankan oleh banyak pihak untuk menjaga kesehatan kita di antara rahasia kesehatan itu adalah manakala darah kita selalu atau darah kita tidak mengalami pengentalan salah satu cara untuk mencegah pengentalan darah itu adalah kita minum cuka kita minum cuka tapi karena cuka itu asem asem banget dan itu bisa bisa mengganggu lambung ya maka biasanya meminumnya itu dicampur dengan madu dan madu kena cuka itu ya rusak sebenarnya tatanan madunya itu rusak tapi untuk menghilangkan rasa asemnya menguranginya campur dengan madu itu itu salah satu efeknya adalah untuk itu upaya ya upaya agar darah kita men tidak mengalami pengentalan kalau darah mengalir dengan lancar maka polutan-polutan yang ada pada darah itu apakah gulam ataukah apa namanya asam urat ya kan ataukah kolesterol itu karena mengalami lancar ya akan akan metabolisme tubuh akan bekerja secara maksimal dibuang lewat air seni dibuang lewat BAB dan sebagainya itu cukak cukak itu tidak najis dan juga halal dan juga halal nah misalnya ada orang memeras anggur dengan maksud untuk membikin cukak maka dia akan menjadi muhtaroma tapi bisa saja walaupun maksudnya itu bikin cukak yang terjadi kemudian adalah tidak jadi cukak yang jadi adalah khomer dia tidak jadi cukak tapi jadi khomer nah inilah maksud walau muhtaromatan walaupun khomer itu dimuliakan dimuliakan karena tadi maks karena faktor maksudnya tadi bikin cukak tapi berubah menjadi khomer atau orang meras anggur meras anggur ya dengan maksud mau diminum mau diminum langsung gitu ya tidak tidak ada maksud bikin khomer tidak ada maksud bikin khomer maka kan jus anggur namanya namanya jus anggur nah itu muhtarom tidak boleh dituang nggak boleh dibuang karena masih berupa jus anggur belum menjadi khomer tapi kemudian sisa lupa ditaruh ditaruh habis ditaruh dia pergi tiga hari empat hari lima hari pulang lagi itu sudah bukan jus anggur lagi itu sudah berubah menjadi khomer nah kalau sudah berubah jadi khomer dalam maksud shafi'i ya dia menjadi najis dia menjadi najis ya oke atau memeras anggur itu tanpa ada maksud apa-apa tidak maksud tidak ada maksud bikin cukak enggak ada maksud bikin jus saja tidak ada maksud bikin khomer nah maka ya karena nggak ada maksud tadi dia bukan menjadi eh dia menjadi muhtarom muhtarom itu maksudnya tidak boleh dibuang tidak boleh dituang secara sia-sia tapi manakala dia sudah berubah menjadi khomer ya dia menjadi najis menurut madhab shafi'i rahimahullah itulah maksud kenapa kok ada khomer dalam terkutip yang muhtaromah kenapa kok ada khomer dalam petik yang menjadi apa menjadi muhtaromah gitu ya ah mohon maaf ya sekali lagi 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 ini ini rumit ya rumit tetapi pada kerumitan inilah ya pada kerumitan inilah terdapat kenikmatan dan keindahan belajar pikir ya keindahan belajar pikir Bapak Ibu bisa lihat tadi ya itu kan bendanya sama-sama-sama anggur kemudian diperas ada yang najis ada yang tidak najis ada yang halal dan tidak halal gitu ya itu kan beti sama-sama anggur kayaknya disitulah pikir itu pekerjaannya di wilayah yang beti-beti itu oleh karena itu jangan sensitif dengan istilah peti ya itu tugas-tugas pikir itu disitu itu yang pertama khomer adalah najis yang kedua yang najis menurut madhab shafi'i adalah wannabizhu nah ini ini Bapak Ibu kan lagi ngetrend belakangan ini minuman namanya nabizh yang kadang-kadang pakai zed nabizh ya Arabnya tuh tulisannya begitu nabizhu ya an-nabizhu tadi khomer tuh pada asalnya bahannya adalah anggur nah kalau nabizhu tuh apa nabizh itu adalah kurma kurma yang direndam di air oke hari pertama Rasulullah mempersilahkan kalau kurma direndam di air hari pertama silahkan diminum hari kedua silahkan juga diminum tapi tidak boleh merendam kurma lebih dari tiga hari karena kalau sudah sudah lewat tiga hari itu berpotensi memiliki tabiat iskar berpotensi memiliki tabiat iskar karena ada iskarnya iskar tadi cabangnya dua tadi ya karena ada iskarnya maka berlaku padanya hukum khomer berlaku padanya hukum khomer hukum khomer yang satu dalam memabukkan dari iskar gitu ya hukum yang kedua karena sudah menjadi iskar maka menjadi najis dalam madhab shafi'i menjadi najis jadi nabizh yang najis disini sudah melewati tiga hari kenapa tidak disebut khomer langsung ya karena istilah asal-mu asal khomer tuh bahan bakunya anggur kalau yang non-anggur itu disebutnya adalah nabizh disebutnya adalah nabizh nabizh itu kan tadi jadi kalau khomer kan anggur diperas tanpa air tanpa air anggur aja diperas ya kan itu walaupun bentuknya cair nah kalau nabizh kan air asalnya air asalnya kurma gitu loh oke ya itu maksud dari nabizh itu disitu jadi kalau sudah sudah menjadi iskar maka dia terkena hukum khomer dalam hal haram diminumnya dan dalam hal najisnya menurut madhab shafi'i rahimahullah itulah nabizh nah termasuk dalam nabizh itu adalah benda-benda apa saja yang tabiatnya itu memang manis ya kalau direndam mengalami proses namanya enziminasi gitu ya kalau nggak salah ya sehingga gula-gulanya mengalami proses segala bahan glukus hanya mengalami proses menuju namanya golayan kalau bahasa pikirnya menuju namanya golayan maka tidak harus kurma juga dia bisa yang lain-lainnya bisa beras bisa gandum ya kan bisa ketan apalagi ya kan itu itu kalau kalau modelnya model nabizh ya setelah tiga hari dia berbutuh cair ya sudah ke level namanya level iskar iskar yang tadi ya memabukkan tadi ya dia terkena hukum namanya hukum khomer hukum namanya hukum khomer oke yang berikutnya adalah wal kalbu yang najis berikutnya adalah al kalbu anjing anjing ini najis berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW Alham Iza walagul kalbu fi inai ahadikum farsilhusabaan ihdahunna bitturob ihdahunna bitturob ya jadi rasuah bersabda jika kita punya tempat air tempat air tuh kan bisa cangkir bisa gelas bisa piring anjing nah benda-benda lainnya lah yang menampung air ya kan lalu air itu dijilat oleh anjing dijilat oleh anjing maka rasuah merintahkan agar airnya itu dibuang airnya dibuang sedangkan tempatnya kalau mau kita pakai tempatnya kalau mau kita pakai apakah gelasnya atau kapiringnya atau bejana-bejana lainnya pancinya dan sebagainya kalau mau kita pakai agar tempat-tempat itu dicuci tujuh kali dicuci tujuh kali salah satu dari tujuh itu dicampur dengan tanah nah kenapa rasuah perintahkan untuk mencuci bahkan sampai tujuh kali ya berarti kesimpulannya kenapa apakah karena anjingnya ya kan atau karena apanya ya gitu ya nah kesimpulan para ulama setelah dikaji-kaji diteliti ya menggunakan cara-cara penelitian penelitian mereka teknik-teknik penelitian cara berdalilnya yang tersisa adalah berarti karena najis karena najis bahkan tidak najis biasa najis biasa cukup dicuci satu kali ini dicucinya tiga kali yang salah satunya dicampur dengan tanah oke dari situ najis tapi tadi yang najis gara-gara dijilat liurnya gara-gara dijilat atau karena kena liurnya nah terus anjingnya nah liur itu kan satu mekanisme metabolisme dalam tubuh anjing ya kan jadi kalau liurnya yang keluar dari metabolisme tubuhnya itu najis ya maka bendanya bendanya itu najis bendanya itu najis itu proses apa namanya proses berargumennya begitu Hai tentu kesimpulan ini enggak salah kesimpulan ya enggak dari satu hadis itu saja hadis-hadis lain dimana malaikat tidak akan memasuki rumah yang di rumah itu ada anjingnya yang di rumah itu ada anjingnya gitu ya nah ini jadi dan juga hadis-hadis lainnya hadis-hadis lain berkaitan dengan masalah anjing ini dari banyak hadis ini salah satunya tadi kalau anjing menjilat tadi ulama akhirnya menyimpulkan bahwa anjing itu najis nah yang dimaksud najis itu manakala basah manakala basah ya liur itu kan basah atau anjingnya itu basah tapi kalau kering dan kitanya juga kering kering ketemu kering ya asal dijilat itu enggak masalah ya tapi kalau dianya kering kitanya basah ya menjadi najis atau sebaliknya kitanya kering dianya basah itu juga menjadi najis tapi yang aman tuh kalau kering ketemu kering barangkali lagi jalan gitu kesenggol anjing umumnya ya itu apakah najis ya terkata kering atau basah oke itu untuk anjing berikutnya adalah walhin ziru yang najis adalah alhin zir alhin zir ya kalau orang pesantren mengartikan celeng maksudnya babi ya babi celeng dan semacamnya itu satu satu gen itu ya satu gen itu namanya khinzir bahasa Arabnya oke ya kecuali alhin zirul bahari kecuali alhin zirul bahari kalau ada ya kalau ada ya dan kayaknya ada sih ya alhin zirul bahari ya karena lautan itu beda lagi ya sama juga dengan al-kalbul bahari ya al-kalbul bahari ya oke kenapa khinzir ya alasan para ulama adalah walhin ziru aswa'u halan minyalkalbi ya keadaan khinzir itu lebih buruk daripada anjing kalau kelasnya anjing saja najis gitu ya apalagi khinzir apalagi khinzir nah gitu keadaannya lebih buruk keadaannya lebih buruk daripada anjing jadi lebih berat al-khinzir itu lebih berat tetapi ya karena najis yang tertinggi itu anjing ya dia kenajisannya dipandang seperti kenajisan kalab saja berikutnya apalagi yang najis adalah wama tawallada min ahadihima wama tawallada min ahadihima dan suatu makhluk suatu makhluk ya yang terlahir suatu makhluk yang terlahir dari anjing atau babi anjing atau babi artinya seandainya ada anjing lahir lahirnya berbentuk kucing umpamanya ini umpamanya saja ya kan atau lahirnya berbentuk kambing ya itu kambing yang terlahir dari anjing ya atau dari babi gitu seandainya ini ini hanya mengandai-andai ya ini salah satu keunikan fikir itu juga Bapak Ibu ya itu banyak pengandaian banyak bang pengandaian jadi para ulama dulu ya kecapdasannya daya intelektualitasnya luar biasa luar biasa intelektualitasnya dalil itu kan terbatas dalil baik apalagi ayat ya dalil yang berupa ayat itu terbatas dalil yang berupa hadis betapapun banyak juga terbatas ada batas akhirnya sedangkan permasalahan permasalahan realitas itu nyaris tanpa batas nyaris tanpa batas nah dari situlah para ulama sering membuat namanya pengandaian pengandaian seandainya 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 ya oh itu banyak sekali dipikir itu banyak seandainya atau jika 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 atau kalau 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 oh itu penuh itu isinya kita pikir itu dengan jika kalau seandainya itu nah maka ini seandainya ya walaupun realitasnya mungkin tidak pernah ada kalau pun ada langkah kalau bukan langkah ya sedikit lah ya lebih tinggi dari langkah itu sedikit itu tetapi tetap dibuat maka wama tawallada min ahadihima min ahadihima jadi suatu makhluk yang terlahir dari anjing atau dari babi ya dari anjing atau dari babi ya kemudian walmaitatu benda berikutnya yang najis adalah maitah biasa diartikan bangkai diartikan bangkai apa itu maitah? maitah adalah binatang yang mati binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan syari binatang yang mati tidak melalui proses penyembelihan syari maka terhitung sebagai bangkai adalah pertama binatang yang tidak boleh dimakan binatang yang tidak boleh dimakan maka tidak 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 gak ada gunanya disembeli gitu ya binatang yang tidak boleh dimakan kan gak ada gunanya disembeli kalau binatang itu mati kalau binatang itu mati ya meskipun disembeli gitu ya karena memang tidak boleh dimakan maka bangkainya itu najis bangkainya itu najis gitu ya itu cakupan pertama dari pengertian maitah cakupan kedua cakupan kedua dalam pengertian maitah adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya binatang yang boleh dimakan dagingnya yang mati tidak melalui mati tidak melalui proses disembeli sesuai dengan syariah Islam maka itu masuk kategori al-maitah masuk kategori al-maitah oke itu kedua jadi walaupun wujudnya kambing walaupun wujudnya ayam gitu ya tetapi kalau matinya tidak melalui proses penyembelian yang sesuai dengan syariat Islam maka terhitung bangkai terhitung maitah apakah mati ketabrak ataukah mati keseruduk ataukah mati jatung linding ataukah mati kecek mati kesetrum dan sebagainya nah itu macam-macam mati ya oke itu kedua yang ketiga adalah yang termasuk maitah ya potongan dari potongan dari binatang yang masih hidup potongannya umpamanya ya kita menemukan potongan potongan paha ayam umpamanya ayamnya masih hidup tapi satu dan lain hal salah satu pahanya umpamanya terlepas umpamanya nah itu itu terhitung maitah itu paha itu ya terhitung maitah paha itu atau potongan kaki kambing umpamanya ya atau kaki sapi umpamanya sapinya masih hidup ya kan sapinya masih hidup itu terhitung maitah oke ya makanya prosesinya dos pada saat organ itu masih menyatu dengan asalnya induknya induk organ maksud saya ya nah itu disembeli nanti kalau disembeli nanti kalau disembeli menjadi halal insyaallah illal adamiya kecuali ya mohon maaf nih sementara istilahnya kasar dulu kecuali bangkai manusia maksudnya manusia akan mati ya dan tentu ya tidak disembelih lah ya nas'allah lafal afiyah nas'allah lafal afiyah semoga Allah menyelamatkan kita ya nah itu bangkainya manusia tidak najis tidak najis kenapa karena Allah SWT berfirman jadi ulama menggunakan dalilnya kenapa karena Allah berfirman walakad karamna bani adama dan sungguh kami maksudnya Allah SWT telah berkali-kali memuliakan manusia manusia keturunan Nabi Adam Mali salam nah diantara diantara cakupan Allah memuliakan cakupan Allah memuliakan itu adalah bahwa manusia kalau mati mayitnya mayitnya itu tidak najis kenapa manusia makhluk yang dimuliakan oke termasuk yang tidak najis walaupun mati tidak melalui proses penyembelian syarih adalah asamak ikan nah yang dimaksud ikan dalam bahasa pikir ini adalah makhluk hidup eh makhluk yang hidupnya di air makhluk yang hidupnya di air kalau keluar dari air mati dia kalau keluar dari air mati dia ini pengertian samak ya sebab kalau pengertian ilmu biologi maunya paus itu bukan ikan paus itu bukan ikan tapi dalam bahasa pikir paus hidupnya di laut nah terhitung samak dalam bahasa pikir oke jadi baik air laut ataupun air asin maksudnya ataupun air tawar nah itu jadi makhluk yang hidupnya di air kalau keluar dari air mati cepat atau lambat ya masalah cepat atau lambat itu masalah lain cepat atau lambat nah itu namanya samak namanya walaupun mungkin secara kebiasaan dan tradisi orang tidak menyebutnya ikan atau secara sains orang tidak menyebutnya ikan tapi asal hidupnya di air dalam bahasa pikir dia tercakup oleh pengertian asamak oleh pengertian apa asamaku ya nah asamak ini disamping tidak najis tema kita lagi tema najis ya nah tentu ya walaupun matinya tidak disembelih ya termasuk boleh dikonsumsi ya kecuali ya kecuali kotorannya ikan kotorannya ikan itu dalam pandangan masafi'i juga terhitung najis kecuali ikan kecil ikan kecil itu istilahnya makfu ya ikan kecil itu makfu ya tetap karena kecil susah itu bersihnya sulit jadi bersihin malah hilang sekaligus sama ikannya ya berikutnya lagi yang tidak najis adalah walaupun tidak melalui proses penyembelian adalah aljarot adalah aljarot belalang nah termasuk dalam pengertian najis disini ini adalah adalah binatang-binatang yang kalau mati misalnya kalau dipotong atau kalau dibelah itu tidak jarahnya tidak mengalir jarahnya tidak mengalir nah itu bangkainya itu tetap najis bangkainya bomonya cicak bomonya ya cicak ini misalnya dia hidup lalu kita belah gitu kan darahnya tidak mengalir caranya tidak mengalir nah itu bangkainya tetap najis bangkainya tetap najis walaupun walaupun seandainya walaupun seandainya jadi istilahnya begini tetap najis tetapi kalau dia kecil dia kecil dan nyemplung di air dan belum lama nyemplungnya belum lama nyemplungnya dan belum dan tidak mengubah dan tidak mengubah keadaan air nah itu jadi gini momennya lalat mati kecemplung di gelas momennya ya atau gara-gara lalat kecemplung di gelas dia menjadi mati gitu kan nah dianya bangkainya lalatnya itu najis gitu tetapi kalau baru nyemplung baru nyemplung itu satu kedua airnya juga tidak berubah maka dia bisa dikeluarkan alat itu dikeluarkan tapi kalau hadis nabi dicelupkan dulu ditenggelamkan dulu ya baru kemudian diambil itu air sisanya ya kalau kalau mau gitu ya bisa diminum lagi bisa diminum lagi ya kenapa bisa diminum lagi karena tidak najis karena tidak najis tetapi bangkainya najis bangkainya najis harus dipahami dengan baik ya jadi bangkainya barang bendanya najis meskipun air yang kejatuhan oleh dia atau kecemplungan dia ya nah itu tidak najis tidak najis asalkan tadi syaratnya tidak berubah tapi kalau disitu lama sampai hancur airnya berubah lain lagi oke ya jadi semua binatang yang kalau dipotek atau dibunuh atau dibelah airnya darahnya tidak mengalir itu pun najis jadi dispensasinya dispensasinya hanyalah pada saat kecemplung di air dan belum mengubah airnya airnya tidak menjadi najis itu saja dispensasinya oke sementara sampai sini dulu dah ya oke kita cukupkan sampai disini kita tutup dengan doa doa aban otom majlis dan surat al-asri subhanakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih